Halo semuanya, sekarang saya berada di Desa Bejicong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Saya baru saja mengunjungi obyek wisata Buddha Tidur. Dan saya mampir ke warung Busri yang jualan rucak. Di belakang ada suara berisik, kayak apa kan? Rujak buatan Busri ini sambalnya banyak sekali, jadi terasa sekali enaknya. Seperti kebanyakan rujak ulek, ada timun, nanas, kemudian sayuran kangkung yang direbus, pengkuang, dan juga yang tidak ketinggalan yang bikin kenyang yaitu lontong. Yang bikin enak dari rujak busri adalah petisnya ini kualitasnya nomor satu, jadi rasanya enak. Oh iya, di belakang saya, kalau teman-teman lihat ini kan bangunan rumahnya terdiri dari batak ekspos yang warna merah. Memang perkampungan Majapahit ini selama beberapa tahun terakhir ini gincar dilakukan. Dulu perkampungan warga yang bentuk rumahnya awalnya itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang corak budaya Majapahit. Tapi selama beberapa tahun terakhir ini, dibentuk seperti ini, saya geser ya biar tahu. Bentuk rumahnya seperti ini. Hampir sebagian besar warga yang tinggal di Bejicong memiliki rumah bentuk Majapahit seperti ini. Ini sekaligus jadi keunggulan dan daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke sekitar tempat wisata di Trawulan Kabupaten Mojogerto. Oke, itu dulu review saya hari ini. Nanti kita sambung lagi dalam video berikutnya. Dadah! Terima kasih telah menonton!